Yushida 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 adalah seorang pekerja kantoran yang menyukai rekan kerjanya Airi Kutou selama 5 tahun Meski akhirnya berhasil kencan dengannya namun pengakuannya langsung ditolak Mabuk dan kecewa dia pulang ke rumah dan melihat seorang gadis SMA duduk di pinggir jalan Gadis itu yang membutuhkan tempat untuk bermalam mencoba merayu Yushida Meskipun menolak rayuannya dia tetap membolehkan dia ke apartemennya Keesokan paginya Gadis itu yang perkenalkan dirinya sebagai Sayu Ogiwara menjelaskan bahwa dia telah melarikan diri dari Hokkaido sampai ke Tokyo Selama 6 bulan lamanya dia terus menerus memperdagangkan kenikmatan seksual untuk mendapatkan tempat berteduh Yushida tetap tidak terpengaruh oleh rayuannya Sebaliknya dia memburunya melakukan jenis pekerjaan yang lain seperti mencuci piring dan mencuci pakaian Hubungan yang menyentuh antara orang dewasa yang patah hati dan gadis SMA yang melarikan diri di mulai Seorang pria kantoran yang bernama Amakusario mendadak sakit kepala dan hampir terjatuh dari tangga Namun ada seorang gadis sekolahan yang menyelamatkannya Seorang gadis yang bernama Arima Ichika yang telah menyelamatkan nyawanya ternyata adalah seorang teman sekolah adiknya Ryo yang mencoba berterima kasih kepada Ichika ternyata malah ditanggapi dingin oleh Ichika Namun karena hal itulah yang membuat Ryo jatuh hati kepada Ichika Ryo pun terus berjuang untuk menyampaikan perasaannya kepada Ichika Anak SMA Hayashi Nagatoro suka menghabiskan waktu luangnya melakukan satu hal dan itu adalah menindas senpai-nya Setelah Nagatoro dan teman-temannya menemukan gambar artis yang bercita-cita tinggi mereka menemukan kesenangan dengan tanpa ampun menindas senpai yang pemalu Nagatoro memutuskan untuk melanjutkan permainan kejamnya dan menunjunginya setiap hari sehingga dia dapat memaksa senpai melakukan apapun yang menarik minatnya pada saat itu terutama jika itu membuatnya tidak nyaman Sedikit rangsang dan agak takut pada Nagatoro senpai terus-menerus terikat pada kejenakaannya karena minat, hobi, penampilan dan bahkan kepribadiannya digunakan untuk melawannya saat dia menghibur dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya Sehingga menjalannya waktu senpai menyadari bahwa dia tidak menyukai kehadiran Nagatoro dan mereka berdua mengembangkan kesahabatan yang tidak nyaman saat satu orang dengan sabar menghadapi tingkah laku yang lain kejadian orang lain yang tidak mencari anime yang menceritakan Maru Suharu yang tinggal bersebelahan dengan teman masa kecilnya yaitu Sidya Kuroha Sida Kuroha, yang menyukai Maru Suharu, akan tetapi, Maru Suharu, berjuang mendapatkan cinta pertamanya yaitu Kachi Siru Kusa Namun kenyataan pahit yang didapatkannya dan membuat dia menjadi depresi Maru Suharu yang kecewa, mencoba membalas sakit hatinya kepada Kachi Siru Kusa Kisah, Maru Suharu, bersama teman masa kecilnya dan cinta pertamanya dimulai KOKUSHU FUDO Imotao Tatsu, Yakuza legendaris yang mengalahkan geng saingan dengan pipa timah sendirian Nama yang menjadi teror kepada petugas polisi yang keras maupun penjahat yang kejam Setelah dia menghilang secara tiba-tiba, dia muncul kembali dengan sedikit perubahan dalam provisinya Sekarang dilengkapi dengan celamik, Tatsu telah berhenti melakukan kekerasan dan mencoba untuk hidup jujur sebagai bapak rumah tangga Saat beradaptasi dengan tugas-tugas rumah tangga biasa, Tatsu menyadari bahwa menjadi seorang bapak rumah tangga memiliki tantangannya sendiri Dari medan perang yang dikenal sebagai penjualan supermarket hingga kegagalan di dapur Meski hidup damai, kesalahpahaman tampaknya mengikutinya kemana saja KOKUSHU FUDO mengikuti kehidupan sehari-hari mantan Yakuza yang sangat lucu Saat ia meninggalkan kehidupan sebelumnya yang berbahaya untuk menjadi seorang bapak rumah tangga Takana Sisi, yang seorang pekerja kantoran tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain oleh sihir yang dilakukan sebuah kerajaan Namun sihir pemanggilan itu justru memanggil dua orang, dan sang pangeran lebih memilih wanita yang satunya ketimbang dirinya Saat Sisi sedang berjalan-jalan, dia bertemu dengan seorang peneliti tanaman obat yang bernama Juk Sisi tertarik dengan penelitian yang menghasilkan rawan, maka dari itu dia memutuskan untuk bergabung menjadi peneliti Saat melakukan uji coba penelitiannya, rawan yang dia hasilkan ternyata lebih berhasil daripada rawan yang dihasilkan peneliti lainnya Cerita Sisi yang menjadi seorang peneliti rawan yang hebat terus berlanjut Fruits Basket The Final Setelah pengungkapan musim lalu, keluarga Soma bergerak maju tetapi rantai emosional yang mengikat mereka tidak mudah putus Tidak dapat mengakui mengapa dia menggunakan penyembuhannya, turut bertarung dengan kebenaran Menyadari bahwa waktu untuk seseorang yang dekat akan segera habis Dan sebuah rahasia masih menguntungkan yang bisa menghancurkan hati orang lain Tapi harapan tidak hilang karena petunjuk kutukan ditemukan Mungkinkah akhir penahanan mereka sudah dekat? Jangan lupa dukung kita juga ya Sobat Ayu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.